Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat aswajat Sebuah bank umum di daerah Begusarai, Bihar menolak mencarikan dana tunai karena nasabahnya menggunakan jilbab Manajer bank berdali bahwa aturan di banknya mengharuskan nasabah membuka jilbab mereka untuk verifikasi saat penarikan uang Dilansir di Indian Express di bank UCO cabang Mansur Cok yang berada di daerah bercuara Begusarai Kejadian itu viral di jaga sosial media India Setelah perempuan berjilbab yang dihalang-halangi pegawai bank saat ingin mengambil uang pribadinya menyebarkan video kejadian tersebut di internet Pasca menyebabkan kekis rohani dunia maya pihak manajemen bank kemudian mengatakan kepada wartawan lokal bahwa masalah tersebut telah diselesaikan Muslim berjilbab itu akhirnya bisa mendapatkan uangnya setelah ayahnya Muhammad Martin datang dan menginta uang anaknya dicairkan kepada manajemen bank Putri saya telah memiliki rekening di bank selama beberapa tahun terakhir tetapi mereka tidak pernah memintanya untuk membuka jilbab atau cadar saat menarik uang Saya berdiskusi dengan manajer bank, Rites Kumar untuk memintanya memperlihatkan aturan bahwa seseorang harus membuka jilbab atau cadarnya untuk verifikasi kepemilikan rekening Dia tidak menjawab dan akhirnya mengizinkan Putri saya untuk menarik uang tunai Dia menjelaskan bahwa ada aturan yang berlaku untuk memverifikasi pelanggan jika tanda tangan tidak cocok atau memiliki keraguan tentang identitas pelanggan Ujar Martin kepada The Indian Express kita akan menjelaskan bahwa Pihak bank pun diketahui bersedia mengunjungi rumah keluarga wanita muslim tersebut untuk meminta maaf dan berjanji akan menanggurkan karyawan yang terlibat dalam misiden itu. Namun, pihak keluarga wanita muslim menolak dan mengatakan bahwa mereka layak akan mendatangi pihak bank tersebut untuk memaafkan dan meminta agar pegawai bayang terlibat insiden itu dibatalkan penangguhannya karena alasan kemanusiaan. Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Kami tidak ingin masalah ini terkuak lebih jauh. Karyawan tersebut memiliki keluarga dan anak-anak. Jika dia ditangguhkan dari pekerjaannya, maka keluarganya akan menderita. Jadi kami mengajukan banding ke pihak manajemen bank agar penangguhannya dibatalkan. Ujar Muhammad mati, ayah dari wanita muslim tersebut. Itulah beberapa informasi seputar perkembangan terkait hijab di India yang masih memanas belakangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.